Halo guys, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Reni Mubara Oke geng, kali ini Aku mau nunjukin ke kalian Bunga siwijaya kusuma Jadi kalian bisa lihat disini Disini lagi musim bunga ya Jadi bunganya tuh banyak banget nih Bener-bener cantik banget Ini lagi Mekar-mekarnya Bunganya tuh secantik ini guys Tuh Dan aku seneng banget ya Sama wijaya kusuma ini Karena dia ini Kalau udah berbunga seperti ini guys Dia tuh bakalan terus berbunga Jadi setiap hari tuh kita kayak bisa nikmatin bunga-bunganya Dan ini bener-bener cantik banget Oke jadi kali ini Ini kan pot bunganya udah lumayan full Terus dia kayak udah menjelar kemana-mana kayak gini Terus aku kayak kepikiran untuk Kayaknya kalau digantung bakalan bagus banget Kebetulan Aku juga ada bunga yang harus aku ganti Jadi aku bakalan Ganti bunga yang udah rusak Jadi disini ada bunga yang udah rusak Karena terlalu kena panas Ini bunga mata kucing Sudah gosong kayak gini Jadi aku bakalan pindahin bunga siwijaya kusumanya Disini Jadi dia biar Karena seluruhnya udah panjang juga Pasti bakalannya Keren ya Kalau digantung kayak gini Oke jadi aku bakalan Pindahin Oke Nah dan tanahnya ini Aku tetep bakalan Pakai Karena disini tuh agak susah tanah Jadi Gak apa-apa Pakai ini aja Nanti kita tambahin pupuk aja Karena ini aku udah siapin pupuk juga Pupuk kandang Tapi sebelum itu Kita harus buang dulu Tanahnya Biar masukin bunga Sriwijaya kusumanya Itu gampang ya Oke guys Jadi ini aku bakalan bongkar dulu Bunga wijaya kusumanya Jadi ini tuh aku Tanemnya udah lama banget ya Jadi memang Dulu pertama aku nanem tuh Dia cuma satu daun aja Sampai sekarang Udah Sebesar ini Terus kayak Ini keras banget Karena Kayak Tanahnya tuh udah Akar semua ya Jadi biar gampang Aku bakalan berusaha untuk Copotin aja Dari potnya Jadi dibalik Seperti ini Nah jadi Oke Kayak gini Kita balikin aja Cuman hati-hati Takut Bunganya pada copot ya Karena bunganya ini Kalau kesenggol aja Dia gampang Kayak Lepas gitu Oke Jadi ini udah berhasil copot Cuman Biar gampang Kita masukinnya Jadi aku bakalan Kurangin Tanah-tanahnya Jadi akar-akarnya ini Yang udah Akar semua Bukan aku kurangin Oke guys Jadi liat nih Aku udah kurangin Tanahnya Udah aku kurangin akarnya Dan pupuk kandangnya Aku taruhin di permukaan Bawahnya Jadi Ini udah tinggal Masukin aja Kedalam pot Oke Oke guys Jadi ini udah Aku masukin Kedalam potnya Jadi Tinggal kita Tambahin tanah aja Cuman kan ini Karena tanahnya Udah banyak Dari Bawaan dari akar-akarnya Jadi aku bakalan Tambahin pupuknya aja Biar dia Lebih banyak Lagi bunganya Kita kasih pupuk Tambahin pupuk Ini emang Keren banget sih Bunga Wijaya Kusuma Ini ya Bunganya Cantik Banget Kalau kalian yang Cinta bunga Wijaya Kusuma Ini kayaknya Wajib Karena harus punya Karena memang Ya Sekeren ini guys Keren banget kan Bunganya Banyak banget Dan sebenernya Ini masih Kurang seberapa ya Abisnya tuh Bunganya bisa Full gitu guys Banyak banget gitu Penuh gitu Karena ini bakal-bakal Bunganya juga Banyak banget nih Ya kan Bakal bunganya Jadi bunga ini Kalau sekali dia udah berbunga Itu bakalan berbunga Terus Keren banget Jadi ini udah jam 8 ya Udah jam 8 Cuman karena Cuacanya hujan Ini masih gerimis Mendung gitu Makanya Kenapa Ini bunganya masih mekar ya Biasanya Jam segini Itu dia udah pada Kuncup-kuncup gitu Karena Kalau bunga ini kan Mekarnya tengah malam Itu nyampe pagi Sebelum matahari Bener-bener terik gitu Kalau matahari pagi terik Itu biasanya dia langsung Kuncup Oke guys Jadi buat Aku tanam lagi Kan tadi potnya masih ada Kan yang lama Aku bakalan pilihin Daun-daun yang udah agak rusak Jadi ada beberapa yang patah Ini kayak gini Jadi seperti ini Ini udah ada bakal bunganya juga Jadi udah ada bakal bunganya Ini seperti ini Yang kita cara tanamnya Kita bisa cari lagi Daun-daun yang udah rusak ya Kita ambilin aja Ini daun-daunnya yang kayak gini guys Rusak ini Kita tanam aja Nanti ini bakalan jadi indukan Terus dia bisa keluar Oke Jadi ini bakalan langsung aja Aku taruhin di depan Oke Jadi ini Bibit-bibitnya Jadi kita bisa tanamnya Dengan Sulur-sulur daunnya ini ya Jadi seperti ini Kita langsung tancapin aja Kayak gini Ini cepet banget kok ya Pertumbuhannya Cuman memang Untuk bunganya sendiri Cukup lama sih Jadi walaupun Dia kadang udah banyak nih Sulur-sulurnya Jumlah daunnya udah banyak Tapi Untuk nunggu dia berbunga itu cukup lama Jadi memang harus sabar Cuman kalau misalkan Dia nanti udah berbunga Itu dia bakalan bunga terus Oke Ini kita tancap-tancapin Kayak gini aja Nah Ini nanti bisa langsung Full pot ya Karena Indukannya banyak Karena nanti setiap daun ini Bakalan Muncul beberapa tunas kan Jadi dia bisa langsung Rimbun Oke Karena sekarang lagi hujan Jadi kita langsung aja Taruhin Disini Biar kehujanan Oke deh Oke Nyenangkan banget ya Untuk Merawat Bunga-bunga ini Itu bener-bener Jadi Refreshing Tersendiri Buat kita Pencinta bunga Oke Sekian video dari aku Jumpa lagi di video aku berikutnya See you bye-bye Assalamualaikum Amin selamat menikmati